Kembali ke Jawa Tengah, petugas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM amankan tiga WNA ilegal di kota Semarang. Ketiga, tenaga kerja asing asal Cina dan Malaysia tersebut diamankan lantaran tak bisa menunjukkan dokumen resmi keimigrasian. Rabu sore petugas kanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah merazia sebuah pabrik pengolahan kayu di Jalan Kaligawe, Semarang. Operasi yang dipimpin langsung Kepala Kanwil Bambang Sumardiono menemukan tiga tenaga kerja asing bermasalah. Ketiganya tak dapat memperlihatkan dokumen resmi keimigrasian tentang izin tinggal dan ketenaga kerjaan. Mereka masing-masing bernama Lizong Hai Danduk, warga Cina serta satu warga negara Malaysia bernama Alwi. Petugas sempat kesulitan masuk lantaran pembantu rumah tangga tak mau membuka pintu. Jadi petugas imigrasi telah melakukan operasi langsung ke lapangan dan hari ini di pabrik kayu ini ditemukan ada dua orang warga negara asing. Dua Cina, satu dari Malaysia. Ini kita akan dalamin lagi, maka mereka bisa bawa ke kantor migrasi untuk mengecek dokumen-dokumennya. Ketiga WNA ilegal ini telah tinggal selama tiga bulan di pabrik. Dari informasi kerabat yang didapat, ketikanya jarang meninggalkan pabrik dan akan sekirap pulang ke negara asal. Usai Razia petugas menggelandang ketiga WNA ke kantor imigrasi Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Atas tangkapan ini, petugas meminta perusahaan di Jawa Tengah yang memperkerjakan tenaga kerja asing tidak berdokumen lengkap agar segera melapor ke kantor imigrasi. Yusuf Hanggara, melaporkan untuk NET.